Nah, renang gaya kupu-kupu ini kenapa? Kenapa spesifik renang gaya kupu-kupu? Karena sensing diberkali dengan kekuatan fisik yang lebih ya, sehingga harus dimaksimalkan gaya gerak dari anggota balan atas dan anggota balan bawahnya. Malam ini, kita akan ngobrol nih tentang fisik baik percaya diri naik. Nah, kira-kira fisik baik dan percaya diri naik ini gimana sih cara mendapatkannya? Dan bagaimana juga kita bisa memperbaiki visi kita supaya tingkat PD kita tuh bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aryan Nahla Zauhair. Bisa dipanggil Aryan atau Zau. Yang penting saya tahu kalau saya yang dipanggil. Saya merupakan seorang fitness content creator yang telah bekerjasama dengan berbagai brand juga, sekaligus menjadi promotor Steven, dan terakhir saya telah mengikuti workshop Steven tematik health. Kita mulai ke materinya ya. Sambil mau nanya-nanya dulu nih. Kira-kira, kenapa sih harus peduli dengan penampilan fisik? Coba deh di komen di kolom komentar. Supaya kita saling interaktif, kita saling penasaran juga. Kenapa sih kita harus peduli dengan penampilan fisik? Biar makin menyalahkan mas teri. Mantap. First impression penting. Oke, Kak Karin. Mantap banget ya. Tuh Kak Dina juga jawab tuh Aryan. Kak Dina. Agar meningkatkan kepercayaan diri. Oke. Kak Ruri Hidayat. Zaman sekarang look itu punya banyak privilege. Oh, bener banget. Kayaknya berpengalaman nih, dapat privilege dari looks gitu ya, dari first impression. Nah, yang kedua, bagaimana sih penampilan fisik yang sekarang? Kakak-kakak, ada cermin atau mungkin kamera? Yang mungkin bisa ngeliat ke arah fisiknya masing-masing? Coba dinilai, bagaimana sih penampilan fisik sekarang? Apakah sudah percaya diri untuk bilang bahwa aku keren? Aku tampil dengan sangat-sangat baik gitu. Kemudian, apa yang orang lain lihat pertama kali tentang kita? Kebanyakan orang pasti, kayak yang tadi dibilang sama Kak Karin, first impression itu penting. Otomatis, yang pertama kali dilihat oleh orang-orang adalah looks kita. Bagaimana kita berpenampilan? Seperti itu. Kita lanjut ya. Kenapa ya masih banyak banget orang-orang di luar sana yang kurang peduli dengan penampilan fisik masing-masing? Kira-kira di sini komen deh yang tahu kenapa sih alasannya. Kok ada orang yang kurang peduli dengan penampilan? Atau mungkin pernah kenal dengan orang itu? Atau punya pengalaman sendiri? Coba diisi di kolom komentar. Karena males, Kak. Karena males. Dari Kak Ruri. Udah males, udah nyaman. Oh, mirip sama dari Kak Aisyah. Karena masih memegang prinsip don't judge the book by the cover. Oke. Kak Miss Dahlia, jangan nge-judge isi bukunya dulu nih kalau kita lihat dari covernya. Bener banget. Tuh, Kak Karin jawab tuh. Kak Karin, ada yang bilang ribet atau budget nggak cukup? Oh, oke. Nih, kadang-kadang lumayan nih yang bilang tentang ribet, budget nggak cukup gitu ya. Dari beberapa banyak faktor, aku nemuin beberapa faktor terbesar, tiga faktor terbesar, yang mempunyai pengaruh terhadap kenapa orang-orang ini masih kurang peduli terhadap penampilan. Yang pertama, mereka ini merasa penampilan fisik kurang penting. Mungkin cocok dengan, tadi dibilang sama Miss Dahlia ya, bahwa don't judge the book by its cover. Kalau kita tidak tahu isinya, jangan di-judge dulu gitu. Karena juga mungkin orang-orang ini yang berpikir bahwa merasa penampilan fisik itu kurang penting, juga punya pendapat bahwa lebih mementingkan nilai-nilai atau aspek-aspek lain, seperti mungkin pengetahuan, pemahaman, ide-ide yang mereka miliki, sehingga menomorduakan atau menomorsekiankan penampilan fisik. Yang kedua, mereka yang cuek dengan lingkungan sekitar. Mungkin merasa bahwa aku ingin tampil seperti ini saja. Aku nyaman dengan tampilan seperti ini. Sehingga mereka ini cenderung cuek dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada terlena dengan zona nyaman. Bagi mereka yang mungkin berpikir bahwa masih kurang penting, masih merasa untuk belum ingin, belum ada keinginan atau motivasi untuk meng-upgrade diri secara lebih terkait penampilan fisiknya. Sehingga membuat tiga rangkaian ini merupakan faktor-faktor utama atau faktor-faktor besar yang berpengaruh terhadap minimnya kepedulian terhadap penampilan fisik. Kita lanjut. Kalau dari tadi kita ngomongin tentang penampilan fisik, sadarkan kalau ternyata penampilan fisik ini berkaitan erat dengan yang namanya kesehatan. Nah, sehat itu apa sih? Sehat menurut WHO merupakan keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit maupun kelemahan. Nah, kemudian, di tahun 2024, WHO juga merilis statement baru nih, bahwa aktivitas fisik yang teratur memberikan manfaat kesehatan fisik dan mental yang signifikan. Sehingga mereka punya korelasi untuk meningkatkan kepercayaan diri tersebut. Selanjutnya, aku punya gambar orang dewasa dengan angka 31 persen. Dan kemudian ada anak remaja dengan angka 80 persen. Kira-kira ada yang tahu enggak ini apa? Coba tebak-tebak di dalam komentar. 31 persen apa ya orang dewasa? 80 persen anak-anak itu apa? Gimana, Miss Dali ya? Pengaruh kesehatan mentalnya kali ya. Pengaruh kesehatan mental. Oke. Tebakannya boleh juga, tebakannya. Kadar lemak. Kadar lemak. Agak sedikit jauh, tapi lumayan. Lumayan. Ada lagi, ada lagi. Bagus, bagus, bagus. Staminanya oke berkaitan dengan stamina. Nah, ternyata angka-angka ini merupakan riset yang dilakukan oleh WHO pada tanggal 26 Juni 2024. Bahwa ternyata 31 persen orang dewasa serta 80 persen anak kemaja tidak memenuhi tingkat aktivitas fisik yang direkomendasikan. Sehingga apa? Menurunnya efek kesehatan, menurunnya tingkat kepercayaan diri, meningkatnya efek-efek yang membuat dirinya itu tidak nyaman, tidak bahagia, karena merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. angka ini sangat-sangat tinggi, terutama bagi kemaja yang menyampai angka 80 persen. Kalau udah seperti itu, gimana sih caranya supaya bisa memiliki fisik yang baik sehingga percaya diri naik? Coba komen, ditebak lagi. Ini kita tebak-tebakan yang kedua. Apa nih menurut kakak-kakak semuanya caranya supaya fisik baik dan meningkatkan kepercayaan diri itu gimana sih? Berpikir positif. Misdahlia gimana? Berpikir positif. Berpikir positif. Oh, bagus banget itu. Sangat-sangat inspiratif jawabannya. Ternyata caranya sangat-sangat gampang. Kak Karin bilang bentuk tubuh ideal nih. Tapi caranya tuh lebih simpel daripada itu. Caranya kita tinggal ini. Ada yang tahu ini apa? Mandi. Sour, itu sour. Mandi, mandi. Sour, benar banget. Ternyata sangat simpel. Kita tinggal mandi. Dengan mandi kita bisa punya fisik yang baik gitu. Sehingga meningkatkan kepercayaan diri. Tapi, mandi ini apa? Mandi ini adalah singkatan yang saya buat sendiri. Yaitu, oke. Mandi. M-nya. M-nya. Mengenal potensi diri. Kita semua pasti mengetahui ya dan memahami bahwa setiap orang itu pasti beda-beda. Setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda. Setiap orang itu punya kegemaran yang berbeda-beda. Kesukaan aktivitas yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mengenal potensi diri kita itu apa. Supaya kita tidak jalan ke arah yang tidak sesuai dengan potensi-potensi yang kita miliki. Selanjutnya, atur pola hidup yang sehat. Berkorelasi dengan kesehatan yang tadi dan penampilan fisik. Tentu saja mengatur pola hidup sehat itu adalah cara yang sangat-sangat baik untuk bisa meningkatkan kualitas fisik jasmani kita. N adalah niatkan perubahan. Kita sudah mengetahui caranya. Kita sudah mengetahui jalan-jalannya. Tinggal kita niatkan. Niatkan perubahan tersebut supaya kita berubah ke arah-arah yang positif dan lebih baik. Tapi apakah niat saja cukup? Lanjut ke pola hidup selanjutnya adalah disiplin. Di mana ketika kita disiplin untuk melakukan sesuatu, kita meningkatkan dan menanamkan integritas untuk melakukan hal itu secara konsisten. Karena konsistensi itu sangat penting untuk adanya perubahan. Yang terakhir, I adalah imbangi latihan, istirahat, dan nutrisi. Imbangi dengan mengimbangkan latihan olahraga, istirahat yang cukup, dan nutrisi yang terpenuhi. Jadi, pasti kita bisa melihat secara langsung perubahan-perubahan yang kita telah lakukan. Perubahan-perubahan yang telah kita tanam. Sehingga fisik kita menjadi baik dan secara langsung percaya diri kita pasti akan naik. Jadi gitu ya. Kita harus mandi nih. Kita harus mandi supaya fisik kita baik dan juga punya percaya diri yang naik. Aku ingin membedah tentang potensi dirinya. Karena menurut aku itu adalah hal-hal yang sangat krusial. Aku ingin membedah potensi diri mengenai konsep Stephen. Yang pertama, Stephen itu bagi yang belum tahu adalah cara di mana kita bisa memahami diri kita itu seperti apa sih. Potensi-potensi kita seperti apa. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita telah mengetahui diri kita itu seperti apa. Ketika kita kenal dengan diri kita sendiri. Stephen secara garis besar dibagi menjadi lima. Yaitu ada sensing di limbik kiri dengan kemampuan dia memori dan rajin. Lanjut ada thinking yang berada di neokortex kiri dengan tipe analitis dan pandai. Lalu ada intuiting di neokortex kanan yang bersifat kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada feeling di limbik kanan yang sangat terkait terat dengan emosi dan hubungan. Selanjutnya ada insting di otak tengah yang memiliki naluri luar biasa dan kemampuan serbabisanya. Kita lanjut nih masing-masing untuk sensing mencapai sehat, mencapai kepribadian dengan fisik baik itu tentu harus olahraga. Sensing ini diberkahi dengan kemampuan otot yang luar biasa, kemampuan fisik yang luar biasa. Sehingga harus dipakai tenaganya secara keseluruhan. Nah olahraga-olahraganya ini seringkali dipakai untuk olahraga yang memerlukan aktivitas fisik tingkat tinggi. Dan juga hasilnya nyata, terlihat. Contoh-contohnya ada basket, ada renang gaya kupu-kupu, ada angkat beban, tenis, dan senam aerobik. Jadi, kebayangkan mungkin bagi yang sensing bisa nih diceritain pengalamannya terkait olahraga. Pasti ingin dong untuk sensing yang ingin olahraga tapi sambil bermain. Sambil melakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang berkelompok. Pasti senang orang-orang sensing. Benar tuh, kata Kak Rizky benar. Mas Dai, sepertinya saya sensing. Kas, testifin kalau begitu. Benar, orang-orang sensing itu ingin yang berkelompok. Asal ada temannya, benar banget Kak Ruri Hidayat. Kalau ada temannya pasti lebih senang. Bisa berkompetisi, bisa saling motivasi gitu. Makanya kenapa olahraga-olahraga yang bersifat grup, berkelompok, itu bisa menjadi acuan untuk tipe olahraga bagi mesin kejelasan sensing. Nah, renang gaya kupu-kupu ini kenapa? Kenapa spesifik ke renang gaya kupu-kupu? Karena sensing diberkali dengan kekuatan fisik yang lebih ya. Sehingga harus dimaksimalkan gaya gerak dari anggota balan atas dan anggota balan bawahnya. Angkat beban, ketika kita berkolahraga dan kita bisa melihat hasilnya secara nyata, pasti kita senang. Pasti mesin kejelasan sensing ini senang. Ketika bisa melihat langsung secara nyata, konkret, wah ada perubahan yang signifikan dan bikin tambah keren, pasti senang. Itu untuk bagi yang sensing ya. Selanjutnya, bagi thinking. Thinking ini diberkahi dengan kekuatan tulang yang luar biasa. Tulang yang sangat kuat dan kokoh. Maka dari itu, jenis-jenis olahraganya seringkali diajukan dan direkomendasikan adalah jenis olahraga yang menggunakan kekuatan tulang dan menantang gravitasi. Contohnya bisa panjat tebing, ada tinju, ada gulat, ada panco, dan juga skipping. Nah, thinking ini merupakan tipe orang yang ingin selalu menang, ingin kompetitif, jiwa-jiwa kompetitifnya sangat-sangat tinggi. Maka dari itu, kebanyakan tipe-tipe thinking, mesin kejelasan thinking, butuh partner nih, butuh sparing. Kenapa bisa ada tinju, ada gulat, ada panco, olahraga-olahraga yang membutuhkan sparing keras dan menguatkan tulang, itu direkomendasikan. Bagi, mesin kejelasan thinking. Selanjutnya, intuiting. Nah, mungkin bagi intuiting kebayang nih, jenis-jenis olahraganya. Dengan intuiting yang punya otot volos, membutuhkan tenaga yang minim. Jangan capek-capek, jangan terlalu capek. Contoh-contoh olahraganya adalah golf. Menari, ada outbound, ada lari jarak pendek dan senam. Untuk intuiting, karena menginginkan tingkat eksklusifitas yang sangat tinggi, golf merupakan hal yang cocok. Golf merupakan hal yang sangat eksklusif. Berada di sekitar orang-orang eksklusif juga. Menari, karena membutuhkan tenaga yang sedikit. Outbound, yang bebas untuk berekspresi. Kak Mutiara, untuk anak-anak perempuan thinking cocoknya apa ya, Kak? Nanti di Q&A akan kita jawab. Intuiting membutuhkan space, membutuhkan ruang untuk dia berekspresi, untuk mengekspresikan geraknya, untuk menunjukkan kapabilitas dia dalam mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian, bagi feeling, jenis-jenis olahraganya ini yang berhubungan dengan paru-paru. Karena, feeling diperkahi dengan kapasitas paru-paru yang lebih dominan dibandingkan organ yang lain. Sehingga contoh-contoh olahraga yang bisa dilakukan adalah yoga, tenang gaya dada, maraton, pilates, dan juga interval training. Feeling ini menginginkan kebersamaan, menginginkan kenyamanan dan ketenangan dalam melakukan olahraganya. Sehingga contoh yoga benar-benar bisa mengakomodir hal-hal seperti itu. Bisa tenang, bisa nyaman, apalagi kalau yoganya rame-rame sama teman-teman, pasti akan merasa bahagia. Selanjutnya, untuk insting, orang yang memiliki mesin kecerdasan insting, jenis olahraganya adalah yang menggerakkan kardiofaskular, yang menggerakkan otot jantungnya, dan juga mengatur koordinasi antar tubuh. Contohnya ada jogging, ada bersepeda, melakukan zumba, tenang gaya bebas pun juga bisa. Insting ini ingin bahagia, ingin bebas, dalam artian, aku melakukan apa yang aku inginkan, aku melakukan apa yang aku senangi. Sehingga, outdoor, hal-hal yang berada dengan outdoor, itu cenderung lebih digemari oleh insting. Dari kelima olahraga yang tadi, dari kelima mesin kecerdasan yang tadi, kita ingin untuk bisa melakukan aktivitas olahraga. Bukan, bukan berarti insting hanya boleh ini, sensing hanya boleh itu. Boleh, tidak ada masalah ketika kita ingin melakukan contohnya sensing panco, insting melakukan angkat beban. Selama mereka bahagia, selama mereka mendapatkan why-nya, selama mereka mendapatkan apa. Bagi thinking mungkin berpikir bahwa, apa harus punya, harus ada motivasinya sangat besar untuk melakukannya. Kenapa, why harus melakukan olahraga. Temukan kenapanya. Insting harus bahagia. Apakah aku bahagia melakukan olahraga? Olahraga apa yang membuat aku bahagia? Sensing, ingin bersenang-senang. Olahraga apa yang membuat aku senang? Feeling, ingin ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Olahraga apa yang bisa membuat aku menjadi tentram? Intuiting, olahraga apa yang bisa membuat aku mengekspresikan perasaan-perasaan, kata-kata yang ada di dalam diri. Dengan itu, kita bisa, kita mampu untuk menciptakan fisik ideal dengan terus berlatih, konsisten, dan evaluasi agar Anda tampil maksimal setiap hari. Ingat, ujungnya harus bahagia. Ketika melakukan aktivitas, melakukan olahraga, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan just money, kita harus olahraga. Sensing, harus olahraga. Kenapa? Untuk bahagia. Feeling, olahraga. Kenapa? Untuk bahagia. Inti, insting, intuiting, thinking juga sama. Harus bahagia. Mencapai tingkat kebahagiaan dengan melakukan olahraga-olahraga yang disuka. Merupakan seperti mengenai burung dengan dua batu. Kita bahagia dan kita mendapatkan fisik yang baik sehingga percaya diri kita naik. Terima kasih. Bagi waktunya dan bagi kakak-kakak semua yang telah bersedia hadir di sini.